Intro Sahabat pelesir, pagi ini Atya ingin menyusuri Sungai Ciberang bersama teman-teman dari Bantan Ciberang Resting. Dan ini mereka mau turun ke sungai untuk pendataan jalur sungai. Intro Om Agus Apa kabar Om? Akhirnya ketemu juga. Ini sudah siap nih perahu? Sudah siap nih kita. Sahabat pelesir, ini sudah siap semua perahunya. Dan nanti mau ganti baju dulu ya Om ya. Sekarang ya nanti basah ya. Tom, siap. Oke. Nah sahabat pelesir, kali ini yang akan turun ke sungai semuanya adalah pemandu Bantan Resting Ciberang. Tidak ada wisatawan, hanya Atya aja nih. Karena memang Om Agus sudah mengajak Atya jauh-jauh hari. Halo, oh udah siap. Ini gini aja gak apa? Cukup gini aja. Tapi nanti safety. Safety first. Iya. Jadi safety penting menggunakan pelampung, menggunakan helm. Dan nanti... Kata Om Agus, hari ini sengaja semua para pemandu turun ke sungai untuk tes jalur serta mengkontrol keadaan jalur rafting. Jadi, selama tidak ada pengunjung yang datang, Om Agus dan tim selalu mengadakan pemecekan jalur demi kenyamanan dan keamanan para pengunjung. Jadi ini hukumnya wajib ya? Wajib, sahabat pelesir. Jadi bukan sunat ya, wajib. Cihui! Oke, perlengkapan rafting Atya langsung Om Agus yang pasangin. Kata Om Agus, semua perlengkapan sesuai dengan prosedur demi keamanan. Baik, selamat pagi ya. Baik. Pagi hari ini, kita akan mengerungi sungai Ciberang. Ya, akan ditempuh kurang lebih 2 jam. Selama pengarungan ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, utamakan keselamatan. Ya, keselamatan selama perjalanan. Yang kedua, nanti secara teknis perahu akan dibagi 4. Rombongan. Satu, dua, tiga. Berlengkapan sir! Satu sir akhirnya niatnya sama Om Agus. Dan tim yang lainnya sudah siap untuk mengarungi sungai Ciberang. Penasaran bagaimana jeramnya? Ikutin terus ya. Ayo, Om. Ayo, Pakang. Ayo, Pakang. Wow, beberapa anggota pemandu bantan rafting Ciberang ternyata wanita loh, sahabat pelesir. Kata Om Agus, lain wanita, ada juga yang berstatus masih pelajar SMP dan SMA. Hebat ya. Kebanyakan diambil dari warga lokal yang tinggal dekat sungai Ciberang. Sahabat pelesir, let's go rafting! Sampai jumpa di sini. Oke, rafting, Debleng, scouting dulu. Ya, siap. Oh, Pakang, ikut boleh. Oke, boleh ikut. Kau siap, Kang, ikut pandang. Oh, ayo. Nah, sahabat pelesir, ternyata di rafting ada yang namanya scouting atau pengecekan jeram sebelum dilalui. Dia pengen tahu nih, apa aja ya yang dikerjakan oleh Kang Debleng dalam scouting. Kita tidak tahu ya yang namanya sungai atau jeram itu seperti apa ya. Lagian seperti ini, ini wajib scouting karena tidak tahu ya bahaya atau enggak. Oh, gitu. Jadi scouting itu melihat jalur ya, menentukan jalur mana yang harus diambil, mana yang enggak, mana yang dihindar, dan mana yang enggak dihindar. Oh, ya. Supaya kelihatan arun jeram ini lebih aman. Aman. Aman, nyaman ya. Meskipun jalur ini sudah sering digunakan sebagai jalur wisata, namun Kang Debleng berserta tim selalu melakukan survei dan pendataan ulang jalur rafting wisata di sungai Ciberang ini. Setelah scouting, siap mengerungi jeram tadi. Let's go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!